Kajian Ilmiah Hari ini didampingi oleh Bang Eka Perhadian yang nanti Akan juga memberikan sedikit Tentang Tantangan ya Bang, tantangan Bagi kaula muda di era digital ini Setelah Nanti pemaparan atau disela-sela Materi yang disampaikan oleh Ustadz dan yang tentunya kita melanjutkan Pembahasan tentang Circle atau orang-orang yang ada Di sekitar Nabi Muhammad SAW Dan kita mengangkat judul di hari ini Bang Eka Itu adalah Dialah orang kepercayaan umat ini Biasanya Ustadz itu Mengangkat judul dari Gelar atau julukan yang diberikan Nabi gitu ya Ustadz Ke sahabat yang mulia yang akan kita bahas Ustadz silahkan Ustadz kita berikan kesempatan Dan nanti kita akan bertanya jawab Setelah nanti ada materi Atau pemaparan dari Bang Eka Ustadz dialah orang kepercayaan umat ini Faya Tafadol Maskuro, silahkan Ustadz Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa alihi wa asahbi Wa mentabi'ahum Bi ihsanin ilayu middini wa ba'du Para pemirsa Rashad TV yang dimuliakan oleh Allah Para pendengar Radio streaming Medan mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kali ini kita akan Mengangkat Sosok Pemuda yang ada Di sekitar Rasulullah S.A.W Yang dimulai dengan Hadis dari Nabi kita S.A.W Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim Dari sahabat Anas bin Malik R.A Nabi S.A.W Mengatakan Innalikulli umatin Aminan Wahada Wa aminu hadhi Al-Ummah Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah Sesungguhnya Bagi tiap umat Itu ada orang Kepercayaan Dan orang Kepercayaan umat Ini adalah Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah Jadi sahabat Yang mulia ini Diberikan Julukan oleh Nabi S.A.W Orang Kepercayaan Bukan berarti Para sahabat ini Tidak dipercaya oleh Nabi Tapi Masing-masing Para sahabat ini Punya keutamaan Ada keutamaan Keutamaan khusus Abu Bakar Yang dikenal dengan Sosok sahabat yang Paling lembut Kemudian Umar yang Paling tegas Uthman Disebutkan Sosok sahabat Yang paling pemalu Al-Ibin Abi Talib Yang paling adil Ya kemudian Mu'ad Ibn Jabal Yang mengerti Tentang halal dan haram Kemudian Abu Ubaidah Disebutkan oleh Nabi sebagai Orang Kepercayaan Umat ini Jadi julukan-julukan Ini disempatkan Kepada Para sahabat Karena memang Sesuai dengan Kondisi mereka Walaupun Para sahabat yang lain Ini orang-orang Kepercayaan Tapi pasti Di antara Orang Kepercayaan Itu ada yang Mengungguli Dari yang lain Dan kita Kita akan Menjelaskan Sosok sahabat Yang mulia ini Beliau Lahir pada Empat puluh Tahun Sebelum Hijrahnya Rasulullah S.A.W. Ke Madinah Artinya Lebih kurang Selisih Usianya Dengan Rasulullah S.A.W. Ini Lebih kurang Tiga belas Tahun Tiga belas Tahun Baru Beliau Abu Ubaidah Ini lahir Dan beliau Ini sosok Yang memang Lembut Karena mudah Masuk Islam Ketika Risalah Islam Ini sudah Sampai Kepada Abu Bakar S.A.W. Maka Abu Bakar S.A.W. Menerima Risalah Islam Dari Nabi S.A.W. Kemudian Abu Bakar S.A.W. Ini Memberikan Pengaruh Yang besar Karena Orang-orang Yang di sekitar Rasulullah Yang masuk Islam Ini Di tangan Abu Bakar S.A.W. Salah Satu Adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah Ini satu Di antara Yang masuk Islam Di tangan Abu Bakar S.A.W. Yang membayat Nabi S.A.W. Nah Ketika Kian hari Para sahabat Ini masuk Islam Bertambah Maka pada Akhirnya Orang-orang Musyrikin Ini mulai Melakukan Penindasan Mulai Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang-orang Yang Masuk Islam Terutama Kalau Dia Tidak Punya Kedudukan Budak Orang-orang Miskin Namun Kalau Dia Punya Kedudukan Mereka Agak Ketar-ketir Juga Melawan Orang-orang Yang Punya Kedudukan Di antaranya Adalah Umar Dan Sahabat Dan Dan Tidak Terlepas Abu Bakar Juga Mendapatkan Penganiayaan Dari mereka Nah Ketika Penganiayaan Penganiayaan Keduliman Dan seterusnya Dilakukan oleh Orang-orang Musyrikin Nabi Memerintahkan Mereka Untuk Hijrah Dan Hijrah Pertama Kan Itu Ke Habasyah Dan Beliau Di antara Orang Yang ikut Jadi Abu Berita Bahwasanya Orang-orang Mekah Sudah Masuk Islam Ya Bagaimana Bisa Orang-orang Mekah Masuk Islam Sampai Padakanya Mereka Begitu Senang Pada Dasarnya Kesenangan Mereka Itu Tidak Lain Karena Ingin Bertemu Dengan Nabi Sallallahu Ya Kekasih Mereka Rindu Bertemu Dengan Nabi Sallallahu Jauh Ya Dari Mekah Menuju Habasyah Etiopia Kan Seperti Itu Nah Ya Awalnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Solat Malam Di depan Kaabah Dan Disana Ada Orang-orang Yang Musyrikin Duduk Di Hijjir Ismail Mendengar Ayat-ayat Yang Dibaca Oleh Nabi Sallallahu Sallam Dan Kala Itu Nabi Sallallahu Sallam Membaca Surat An-Najam Dan Salah Satu Mu'jizat Al-Quran Ini Memberikan Pengaruh Bagi Orang Yang Membaca Dan Mendengar Bagi Orang Yang Membaca Dan Mendengarnya Ini Punya Pengaruh Inilah Mu'jizat Dari Al-Quran Nah Apa Namanya Al-Quran Itu Sendiri Mu'jizat Dan Ternyata Pada Al-Quran Itu Memberikan Dampak Pengaruh Yang Besar Bagi Orang Yang Membaca Dan Mendengarnya Nabi Baca Surat An-Najam Di Akhir Ayat Surat An-Najam Itu Ada Ayat Ayat Membaca Al-Quran Kemudian Sujud Mereka Terbawa Terbawa Keadaan Ketika Nabi Sujud Mereka Pun Sujud Nah Sujudnya Mereka Inilah Yang Di Infokan Kepada Orang-orang Musyrik Apa Namanya Komuslimin Di Habasyah Ternyata Orang-orang Mekah Sudah Masuk Islam Maka Mereka Pun pulang Kembali Ketika Mereka Pulang Kembali Melalui Jalur Jalur Laut Ya Sampai Beritanya Tidak Benar Tapi Mereka Sudah Kadung Sudah Masuk Kemekah Dan Sudah Tidak Tahan Lagi Kerinduan Mereka Terhadap Nabi Kita Mereka Mengambil Risiko Apapun Risikonya Nah Seperti Itu Dia Jadi Hijrah Yang pertama Dia ikut Dan Hijrah Yang kedua Kemudian Kemudian Kemadinah Juga Dilakukan Oleh Abu Ubaidah Ibn Jorrah Nah Abu Ubaidah Ibn Jorrah Yang memang Itu Menampakkan Produk Iman Itu Ketika Perang Badar Setkala Perang Badar Terjadi Tahun Kedua Hijriah Dan Ini Nanti Bisa Kita Combine Dengan Apa Yang Diangkat Oleh Bang Eka Lihat Loyalitasnya Ketika Perang Badar Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Menyerukan Perang Ya Mewajibkan Perang Pada Saat Itu Karena Memang Kondisi Awal Perang Badar Itu Sebagaimana Yang Sudah Pernah Kita Kisahkan Awalnya Bukan Untuk Perang Ya Awalnya Hanya Sebatas Untuk Apa Menghalau Kofilah Dagangnya Abu Sofyan Tapi Ternyata Kofilah Dagangnya Selamat Namun Dia Sudah Menyampaikan Berita Kepada Orang Orang Mekah Untuk Datang Ke Badar Nah Terjadilah Peperangan Di Sana Nah Di Saat Itu Kubu Rasulullah Ini Ahlu Tauhid Dan Kubu Mekah Ini Orang Orang Mushrikin Dan Ternyata Yang Perang Pada Saat Itu Keluarga Ayah Dengan Anak Abang Dengan Kakak Adik Seperti Itu Paman Dengan Keponakannya Nah Ternyata Pada Saat Perang Badar Ya Pada Saat Perang Badar Dan Memang Beliau Ini Penunggang Kuda Yang Ahli Dan Orang Orang Mushrikin Tidak Berani Berhadapan Dengan Abu Ubaidah Ibn Jorrah Dan Ada Satu Sosok Yang Senantiasa Mengikuti Abu Ubaidah Ibn Jorrah Tapi Namun Karena Kondisinya Terdesak Dan Beliau Menampakkan Loyalitas Yang Begitu Tinggi Kepada Islam Dan Rasulullah S.A.W. Akhirnya Beliau Terpaksa Menghadapinya Dan Pada Saat Itu Dengan Tangannya Dia Membunuh Ayahnya Sendiri Karena Yang Berhadapannya Adalah Ayahnya Ayahnya Kubu Abu Jahl Sementara Abu Ubaidah Ibn Jorrah Ini Kubunya Rasulullah S.A.W. Nah Dengan Peristiwa Tersebut Ya Dengan Peristiwa Tersebut Allah Turunkan Satu Ayat Di Dalam Al-Quran Yang Dibaca Sampai Hari Kiamat Sebagai Yang Dikatakan Oleh Sa'id bin Abdul Aziz Beliau Menerangkan Surat Al-Mujadilah Ayat Yang Kedua Puluh Dua Allah S.W.T. Mengatakan A'udhu S.A.W.T. Engkau Wahi Muhammad Tidak Akan Mendapatkan Suatu Kaum Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhirat Saling Berkasih Sayang Dengan Orang-orang Yang Menentang Allah Dan Rasulnya Sekalipun Orang-orang Itu Bapaknya Anaknya Saudaranya Atau Keluarganya Mereka Mereka Itulah Orang-orang Yang Dalam Hatinya Telah Ditanamkan Allah Keimanan Dan Allah Telah Menguatkan Mereka Dengan Pertolongan Yang Datang Dari Dia Lalu Dimasukkannya Mereka Kedalam Surga Yang Mengalir Di Bawahnya Sungai Sungai Mereka Kekal Di Dalamnya Allah Ridu Terhadap Mereka Dan Mereka Pun Puas Terhadap Limpahan Rahmat Allah Mereka Golongan Allah Ingatlah Sesungguhnya Golongan Allah Itulah Yang Beruntung Dan Loyalitasnya Beliau Tampakkan Meskipun Yang Dihadapannya Ini Adalah Bapaknya Sendiri Bapak Gandungnya Abu Ubaidah Ibn Jarrah Yang Menghabisi Dengan Tangannya Bapaknya Tapi Sebabnya Apa Bapaknya Pelaku Kesyirikan Dan Beliau Benar-benar Menampakkan Keimanannya Kepada Allah Dan Rasulnya Menampakkan Loyalitasnya Kepada Allah Dan Rasulnya Beliau Tidak Khawatir Beliau Tidak Khawatir Dengan Cacian Orang Yang Mencaci Cercaan Orang Yang Mencerca Beliau Tidak Perduleh Tapi Ternyata Perbuatannya Ini Diabadikan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Wali-wali Orang-orang Yang Beriman Adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Rasulnya Allah akan Tolong Allah Subhanahu Wa ta'ala akan Tolong Di dalam Akidah Ya Atau Tauhid Ada Namanya Al-Wala Wal-Bara Al-Wala Itu Loyalitas Kepada Orang-orang Yang Beriman Al-Bara Berlepas Diri Kepada Orang-orang Kafir Orang-orang Mushrik Pelaku Kesyirikan Dan Yang Seperti Ini Merupakan Tingkat Ketauhidan Yang Paling Tinggi Yang Dia Benar-benar Faham Tauhid Nah Kalau Seorang Itu Benar Faham Tauhid Dia Tauh Dia Akan Mencintai Siapa Dia Akan Berikan Loyalitas Kepada Siapa Dia Akan Berlepas Berlepas Diri Dengan Siapa Nah Ternyata Lawannya Disini Adalah Bapaknya Sendiri Dan Dia Tidak Perduli Dan Dia Ingin Menampakkan Kesetiaannya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Rasul Sallallahu Sallam Dan Inilah Ujian Yang Dihadapi Oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah Tapi Dia Lulus Dan Bentuk Lulus Allah Subhanahu Wa ta'ala Turunkan Ayat Yang Diabadikan Sampai Hari Kiamat Nah Ini Sebagai Pembuka Sahabat Yang Mulia Abu Ubaidah Ibn Jarrah Yang Beliau Ini Juga Dijamin Surga Dan Beliau Ini Termasuk Di Antara Sahabat Sahabat Yang Mulia Bahkan Umar Ibn Qatab Sebelum Beliau Meninggal Dunia Kalau Seandainya Abu Ubaidah Ibn Jarrah Itu Masih Ada Niscaya Aku Akan Tunjuk Dia Sebagai Khalifah Ya Tapi Karena Beliau Yang Wafat Lebih Dulu Disebabkan Apa Namanya Penyakit Ta'un Ya Penyakit Penyakit Ta'un Dan Beliau Pun Mati Syahid Sampai Pada Akhirnya Yang Dipilih Oleh Umar Al-Qatab Hanya Enam Orang Saja Ya Demikian Ini Sebagai Pembuka Dari Pembahasan Kita Terkait Sahabat Yang Mulia Ialah Orang Kepercayaan Umat Ini Berarti Kita Sepakat Bahwasannya Kalau Di Jaman Sahabat Ada Era-era Terbaiknya Umat Islam Baik Ini Kita Ke Bang Ewa Sebentar Kita Masuk Ke Era Digital Kita Memiliki Tantangan Bagi Kaulah Muda Apakah Tantangan Ini Betul-betul Menutup Peluang Atau Kesempatan Bagi Kaulah Muda Kita Untuk Menjadi Sosok Minimal Mendekati Kalau Memang Cita-cita Yang Mungkin Tidak Tercapai Kalau Kita Memang Harus Seperti Abu Ubaidah Ibn Jarrah Atau Sirkelnya Nabi Muhammad Ini Tantangannya Seperti Apa Bang Eka Bagi Kaulah Muda Silahkan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Salatu Assalamualaikum Amabat Tadi Menarik Apa yang Disampaikan Ustaz Bahwa Dari Mulai Generasi Di Jaman Rosul Dan Para sahabat Kemudian Tingkat Loyalitasnya Kalau Kita Lihat Di Era Modern Ini Mungkin Kita Bisa Bagi Tiga Dulu Tiga Tiga Zaman Istilahnya Ada Namanya Generasi X Generasi X Itu Orang Yang Memang Lahir Direntang Tahun 65 Hingga Ke 80 81 Lebih Tepatnya Kemudian Nanti Ada Generasi Y Dari 81 Sampai 96 Dan Generasi Z 96 Sampai Sekarang Ini Sekarang Sudah Ada Generasi Alpha Lagi Sekarang Yang Baru Baru Berarti Pembagian Ini Maksudnya Generasi Yang Masih Ada Secara Inilah Secara Ilmu Sosial Begitu Dan Memang Terkait Internet Ini Generasi Z Pada Khususnya Ini Ada Sedikit Bukan Sedikit Ada Tantangan Dimana Mereka Lebih Cenderung Mudah Untuk Tergiring Dengan Internet Ini Makanya Kenapa Sekarang Ada Gangguan Adiksi Internet Jadi Kecanduan Penggunaan Internet Lebih Spesifik Penggunaannya Itu Antara Lain Adalah Di Modali Judi Kemudian Game Slot 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 Terus Lagi Ada Yang Belanja Juga Kemudian Ada Yang Bermain Di Media Sosial Nah Itu Ternyata Ada Konsensus Di Internasional Ada Dua Buku Yang Memang Mengkategorikan Yang Satu DSM Lima Itu Buku Manual Gangguan Kesehatan Mental Itu Memasukkan Gangguan Atau Adiksi Internet Ini Dalam Kategori Gangguan Kesehatan Mental Kemudian Yang Kedua Ada Kategori Orang Orang Dengan Gangguan Kesehatan Mental Dan Kecanduan Disitu Adiksi Internet Masuk Kedalam Kategori Gangguan Yang Jadi Persoalan Hari Ini Keulah Muda Masuk Kedalam Kategori Gen Z Ini Memang Secara Profil Dia Berorientasi Pada Achievement Pencapaian Target Target Targetnya Pencapaian Dan Kemudian Dia Lebih Melik Dengan Teknologi Sehingga Ini Pada Saat Segala Sesuatu Sudah Dikembangkan Dalam Sebuah Platform Digital Dan Tertarik Dengan Apa Yang Sedang Dia Kembangkan Mereka Mereka Cenderung Loyal Kalau Tadi Bahasanya Ustad Loyal Kepada Sunnah Rosul Loyal Kepada Para Sahabat Nah Gen Z Ini Loyalnya Kepada Apa Yang Mereka Inginkan Nah Yang Jadi Persoalan Ada Bagian-bagian Otak Yang Memang Terganggu Kurang Lebih Sama Seperti Yang Di Diskusi Kita Sebelumnya Yang Terganggu Itu Bagian-bagian Otak Yang Hampir Mirip Dengan Apa Ketologi Atau Internet Ini Menjadi Dalam Tanda Kutip Tuan Para Anak Muda Ini Dan Sehingga Mereka Loyal Kesitu Kenapa Karena Memang Dunianya Ada Disitu Hari Ini Gitu Nah Hingga Hari Ini Kita Bisa Lihat Bagaimana Perubahan Perubahan Loyalitas Anak Anak Atau Kaulah Muda Ini Lebih Nurut Kepada Apa Yang Dibilang Oleh Sistem Internet Banding Ke Orang Dilihat Teknologi Juga Bisa Digunakan Sekarang Banyak Akulah Digital Kitab-kitab Yang Memang Sudah Didigitalkan Tapi Yang Jadi Persoalan Dalam Adiksi Internet Ini Banyak Anak Anak Muda Hari Ini Penggunaannya Itu Lebih Untuk Kepentingan Yang Negatif Contohnya Apa Lama-lama Main Game Ada Yang Mabar Main Bareng Ada Yang Sendirian Nah Kemudian Yang Jadi Tantangan Ternyata Juga Di Dalam Internet Itu Katakanlah Misalnya Game Itu Juga Banyak Hal Yang Ditawarkan Di Situ Sehingga Orang Loyal Terhadap Satu Jenis Game Tertentu Atau Platform Tertentu Gitu Nah Kenapa Begitu Itu Tadi Karena Karakteristik Gen Z Ini Melag Dengan Teknologi Mereka Suka Dengan Keterbukaan Dan Lebih Menyukai Otonomi Gitu Kalau Misalnya Saya Masih Bisa Sendiri Yaudah Ngapain Mesti Dengerin Orang Lain Nah Sementara Kan Kalau Tadi Kita Lihat Cerita Dari Ustadz Wah Kenapa Anak Anak Muda Pada Zaman Itu Memiliki Begitu Tinggi Loyalitas Kepada Tauhid Kepada Nabi Karena Memang Ada Yang Membimbing Meskipun Dia Udah Punya Kemampuan Yang Di Atas Rata Rata Tapi Pada Saat Misalnya Ulul Amri Bilang Dia Nggak Ada Perdebatan Nah Hari Ini Anak Anak Kuala Muda Itu Tidak Suka Diatur Problemnya Karakteristik Seperti Itu Dan Mereka Memilih Untuk Gini Kalau Terlalu Repot Bagus Nggak Usah Bagus Memilih Yang Lain Makanya Sekarang Kita Bisa Lihat Juga Efek Samping Yang Lain Adalah Dunia Kerja Hari Ini Lebih Banyak Digandrung Oleh Orang Freelance Dan Mereka Tidak Tidak Suka Keteraturan Nah Padahal Kalau kita Dengar Cerita Tadi Ustadz Segala Sesuatu Yang Teratur Diajarkan Dengan Baik Itu Sebetulnya Ada Banyak Manfaat Disitu Sehingga Itu Bisa Memunculkan Keteladanan Dan Memunculkan Realitas Gen Z Tidak Disitu Hari Kenapa Begitu Karena Secara Karakteristik Memang Dia Suka Otonomi Yang Namanya Otonomi Kemudian Dipertemukan Juga Dengan Teknologi Itu Jadi Kayak Skrup Sama Umurnya Ketemu Dia Nah Yang Jadi Soal Pertemuan Antara Internet Dan Perilaku Yang Negatif Tadi Itu Menimbulkan Rasa Kesenangan Dan Euphoria Pada Remaja Ini Pada Kaula-kaula Muda Ini Yang Secara Langsung Menimbulkan Munculnya Zat Di dalam Otak Yang Namanya Dopamin Dan Memberikan Kesenangan Itu Nah Akhirnya Pada Saat Kesenangan Itu Direkam Oleh Otaknya Ya Loyalitasnya Ada Di Situ Dan Itu Yang Terjadi Hari Ini Kita Bisa Lihat Bagaimana Anak-anak Atau Muda Ini Pada Saat Menggandrumi Game Tertentu Begitu Dia Tidak Main Akan Ada Sesuatu Hal Yang Kurang Pas Dalam Kehidupannya Sampai Dia Loyal Pada Teman-temannya Mengatur Waktu Untuk Main Bersama Kemudian Juga Saling Dukung Mendukung Dalam Top Up Katakan Untuk Modalnya Yang lain-lain Nah Itu Jadi Akhirnya Loyalitasnya Ada Di Situ Dan Ini Kalau Tidak Dicermati Akan Menjadi Bahaya Dimana Orang Akan Mulai Kita Lihat Meninggalkan Tanggungjawabnya Waktu Belajarnya Jadi Lalai Relasi Dengan Sosialnya Juga Dengan Orang Tua Adek Abang Kakak Udah Mulai Renggang Dia Cenderung Mengisolasi Diri Misalnya Untuk Hal-hal Tertentu Nah Ini Menjadi Fenomena Hari Ini Dan Itu Menjadi Tantangan Tersendiri Di Dalam Masa Perkembangan Mereka Nah Kemudian Internet Ini Kan Banyak Menawarkan Hal Digitalisasi Ini Dari Mulai Nyari Uang Kita Mau Belajar Semua Ada Disitu Yang Membedakan Hanya Semuanya Ada Di Dunia Maya Dan Kalau Kita Bertemu Kayak Gini Tapi Ternyata Di Dunia Maya Itu Banyak Hal Yang Memang Direkam Oleh Gen Z Ini Sebagai Hal Yang Memang Bisa Memberikan Segala Sesuatunya Tidak Ada Ruang Atau Sekat Misalnya Anah Hari Ini Kita Bertiga Disini Kita Bisa Komunikasi Dengan Orang Yang Ada Di Luar Negeri Dalam Waktu Yang Sama Nah Itu Ternyata Disukai Oleh Anak Kaulah Muda Gen Z Ini Sehingga Bagi Mereka Hari Ini Ruang Ruang Langsung Seperti Kita Hari Berdiskusi Itu Tidak Terlalu Penting Yang Penting Bisa Tatap Tatap Gini Dan Bisa Ngobrol Langsung Jadi Hubungan Manusia Sudah Berkurang Memang Nah Sementara Kalau kita Lihat Tadi Dari Cerita Ustadz Hubungan Manusia Itu Penting Karena Dengan Kita Bertatap Muka Secara Langsung Seperti Ini Kita Bisa Lihat Ini Orang Nyaman Apa Tidak Dengan Kita Apakah Memang Dia Sedang Ada Kegelisahan Dalam Kehidupannya Non Verbal Gestur Itu Bisa Dilihat Kalau Di Dunia Main Kadang Ada Orang Ngobrol Tapi Pake Filter Misalnya Begitu Ditengok Aslinya Gak Sesuai Banyak Juga Kena Jebakan Seperti Itu Nah Ini Akhirnya Menjadi Tantangan Tantangan Bahwa Dunia Gen Z Pada Hari Ini Kalau Tidak Disikapi Dengan Baik Lebih Banyak Mudorot Dibanding Manfaat Yang Hari Ini Kita Sedang Menghadapi Itu Ini Kita Memang Fasilitasi Kita Live Di Dunia Maya Kita Berada Juga Tapi Kalau Dicek Paling Dua Tiga Yang Nonton Live Jadi Pada Saat Misalnya Ini Tantangan Kita Di Dunia Ini Kaitannya Dengan Sistem Kerja Otak Kita Pada Saat Sesuatu Hal Itu Memang Tidak Bisa Memberikan Kesenangan Dalam Hal Ini Kehidupannya Si Kaulah Muda Ini Itu Akan Ditinggalkan Dan Kalau Kita Berbicara Digital Dunianya Luas Itu Tidak Ada Batas Bahkan Anak Anak Sekalipun Misalnya Sekarang Udah Bisa Akses Judi Online Kemudian Porno Dan Yang Harusnya Tidak Dia Akses Akses Itu Membuktikan Bahwa Era Digitalisasi Ini Menjadi Tantangan Tersendiri Dalam Tumbuh Kembang Para Keulah Muda Ini Nah Kalau Misalnya Sudahlah Dunia Seperti Itu Kemudian Kita Tidak Mencoba Berkreatif Dengan Alternatif Baik Itu Di Dunia May Ataupun Di Dunia Nyatanya Akan Sulit Kita Dalam Ngasuh Istilahnya Mengasuh Anak Atau Keulah Muda Ini Demikian Masya Allah Berarti Ini Ada Ada Kaitannya Dengan Ini Pilihan Atau Kita Disuruh Generasi Sekarang Ini Memiliki Ruang Atau Kesempatan Untuk Memilih Yang Begitu Besar Karena Keterbukaan Informasi Tadi Yang Di era Digital Yang Dibilang Bang Eka Ini Kan Sangat Terbuka Artinya Di Dunia Digital Itu Semua Bisa Diakses Hak Hal Baik Juga Bisa Hal Buruk Juga Demikian Berarti Kan Intinya Ini Mereka Dikasih Pilihan Yang Begitu Besar Untuk Kesempatan Mereka Memilih Artinya Jadi Kita Supaya Mendekatkan Atau Mendekatkan Diri Ke Mereka Kepada Yang Baik Baik Tadi Bagaimana Caranya Untuk Lebih Kreatif Atau Mereka Bisa Lebih Tertarik Mengakses Yang Baik Baik Yang Positif Kaitannya Dengan Kita Misalnya Tentang Tadilah Ada Mungkin Istilah Yang Ini Stigma Atau Apa Kita Mungkin Atau Lebih Ke Berandai Mungkin Dulu Circle Nabi Bisa Seperti Itu Karena Mungkin Yang Orang Yang Mengajak Pada Kebaikan Itu Orang Orang Semodel Kayak Abu Ubaidah Ibn Jaro Ali Bin Abi Talib Umar Bin Khotob Ini Zaman Sekarang Kayak si Husnul Kayak si Eka Ini kan Mungkin Ini Stigma Negatif Was-wasa Atau Seperti Apa Mungkin Memang Kitanya Memang Perlu Koreksi Kita Mengajaknya Seperti Apa Atau Udah Jera Deluan Baru Ngeliat Kita Gak Gak Gitu Gimana Ya Sebelum Mereka Menjadi Abu Bakar Kemudian Umar Abu Ubaidah Bukankah Mereka Juga Melalui Masa-masa Jahil Masa-masa Yang Memang Jauh Dari Agama Seperti Itu Dia Nah Sampai Pada Akhirnya Risalah Itu Sampai Kepada Mereka Dengan Cara Keterladanan Dari Nabi Sallallahu Sehingga Sehingga Apa Yang Dunia 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 Nyata Saja Belum Tentu Semuanya Mau Ya Kecuali Memang Masa-masanya Yang kita Sudah Lewati Seperti Kajian Online Yang kita Sudah Lewati Nah Ketika Kajian Online Bertanya Kapan Kajian Offline Nah Ketika Kajian Offline Sudah Dilangsungkan Ya Orangnya Tidak Kan Seperti Itu Nah Artinya Keduanya Sangat Kita Butuhkan Hari Ini Bagi Orang Yang Memang Pengen Belajar Namun Keterbatasan Apa Namanya Waktu Sehingga Mereka Tidak Bisa Menyempatkan Kita Kasih Fasilitas Nah Seperti Tinggal Arahan Kepada Anak-anak Muda Ini Mau Mau Diarahkan Kemana Dia Ya Kembali Lagi Kepada Siapa Kepada Orang-orang Dekatnya Dan Orang-orang Dekatnya Itu Yang Paling Bertanggung Jawab Siapa Ya Orang Tuanya Ya Mau Kemana Diarahkan Anak Ini Seperti Itu Jadi Kalau Kita Menunggu Harus Sampai Yang Mengajak Ini Seperti Abu Bakar Seperti Umar Seperti Abu Ubaidah Dan Sahabat-sahabat Yang Lainnya Kita Gak Akan Dapat Ya Kita Gak Akan Dapat Minimal Ada Saja Orang Yang Mengingatkan Kita Kepada Kebaikan Menunjukkan Orang Itu Perhatian Dengan Kita Ya Minimal Ada Orang Yang Mengingatkan Kita Untuk Sholat Untuk Ngaji Untuk Belajar Untuk Majelis Ilmu Itu Menunjukkan Ada Orang Yang Mau Memperhatikan Kita Saat Sekarang Ini Tapi Kalau Sudah Tidak Diperdulikan Lagi Kita Gak Dianggap Seperti Itu Dia Hanya Sebatas Apa Namanya Keberadaan Yang Gak Dianggap Yang Seperti Ini Sayang Sekali Nah Kalau Dengan Dengan Salah Satunya Program Ini Yang Memang Ini kan Di Dunia Maya Juga Bagi Orang Yang Mendengarnya Seperti Itu Nah Inilah Salah Satu Cara Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Apa Walaupun Kita Katakan Belum Bisa Mengimbangi 100% Dari Program Program Yang Kita Katakan Mungkin Sebagian Yang Bisa Merusak Seperti Itu Tapi Ini Ada Upaya Yang Bisa Kita Lakukan Upaya Yang Bisa Kita Lakukan Daripada Kita Hanya Diam Mendingan Kita Melakukan Upaya Walaupun Sedikit Dan Mudah Mudahan Kita Tidak Berharap Banyak Semuanya Bisa Mendengar Berharap Ada Yang Mendengar Berharap Ada Yang Mendengar Dan Walaupun Tidak Ada Kan Sudah Sampai Kebaikan Tinggal Hati Saja Menggir Yang Ternyata Melihat Tayangan Yang Ada Terkadang Kapan Mau Mendengarnya Mungkin Mendengarnya Pada Saat Pengen Taubat Baru Didengar Tapi Ketika Lagi Futur Futurnya Malas Ketika Lagi Yang Semangat Semangat N Nanti Dululah Giliran Nanti Mau Motobat Baru Dibuka Alhamdulillah Kan Masih Terbuka Juga Kan Seperti Itu Masih Bisa Diakses Apalagi Ini Murah Mudah-mudahan Banyak Yang Buka Jadi Walaupun Hari Ini Misalnya Hari Ini Kita Live Kemudian Ada Rekamannya Boleh Jadi Untuk Generasi Generasi Setelahnya Kan Kita Gak Tau Sudah Sudah Generasi Yang Ke Berapa Sekarang Kan Ke Z Z Katanya Z Nah Nanti Mudah-mudahan Kalau seandainya Hari ini Ya Mereka-mereka Misalnya Tidak Mendengar Misalnya Kan Ya Masih Ada Yang Dilihat Mudah-mudahan Generasi Setelahnya Artinya Sudah Ada Yang Kita Tanam Ya Kapan Panennya Allah Mudah-mudahan Ya Ada Pengaruhnya Walaupun Sedikit Daripada Tidak Berbuat Sama Sekali Nah Demikian Allah Masya Allah Ini Kalau Bang Ada pertanyaan Masuk Tapi Kita Ke Bang Eka Mungkin Ini ide Mungkin Mana tahu Nanti Ustadz Dan Bang Eka Ada Waktu Luang Kita Tawarin Aja Ke Sekolah-sekolah Yang Mau Kita Datang Ini Kita Ajak Diskusi Kaulam Muda Kita Caranya Offline Tidak Di Masjid Tapi Langsung Di Sekolah Menyiapkan Ruangan Aula Itu Gimana Bang Eka Kan Lebih Sering Ketemu Sama Kaulamuda Kaulamuda Dan Lebih Paham Gimana Perilaku Atau Karakteristiknya Kaulamuda Kita Nah Ini Gini Jadi kan Di era Digitalisasi Hari ini Ruang gerak Fisik Itu Memang Sangat Terbatas Artinya Kalau orang Udah Udah Lengket Di depan Gadgetnya Ataupun Di depan Komputernya Sudah Di situ Tertanam Di situ Nah Sementara Sebetulnya Kalau secara Psikologi Perkembangan Usia-usia Direntang 18-25an Atau 14-25an Itu Waktu Dimana Remaja Atau Kaulamuda Ini Memang Butuh Banyak Bergerat Dan Butuh Banyak Mengeluarkan Energinya Nah Jadi Kalau tadi Ide Bang Musnul Misalnya Kalau kita Mau Datang Ke sekolah Membuat Kegiatan Memang Sebaiknya Seperti itu Supaya Bisa Seperti itu Misalnya Karena Memang Pada dasarnya Orang-anak Atau Kaulamuda Ini Memang Butuh Menyalurkan Energinya Ini Jadi Sekarang Kan Jadi Persoalan Sudahlah Misalnya Di ruang Digital Ini Gerak Itu Sudah Dibatasin Olahraga Itu Juga Boleh Dibilang Sangat Jarang Dilakukan Begitu Ada Keinginan Fakta Di lapangan Hari Ini Tidak Banyak Infrastruktur Atau Fasilitas Yang Memang Tersedia Untuk Anak-anak Kaulamuda Ini Nah Kalau Ide Tadi Memang Seperti itu Mungkin Nanti Kita Bisa Buat Goes To School Tapi Ada Aktivitas Fisik Yang Memang Dia Bergerak Bermain Dengan Teman-teman Sebayanya Bikin Diskusinya Itu Memang Betul-betul Mengajak Mereka Terlibat Aktif Bukan Hanya Sekedar Talk show Aja Misalnya Pesminar Atau Oting Nah Itu Bisa Dibuat Di Sekolah Mereka Itu Boleh Seperti Itu Karena Memang Kalau Misalnya Energinya Juga Tersalurkan Kemudian Dia Juga Merasa Suka Dengan Permainan Permainannya Artinya Akan Memberikan Efek Dopamin Rasa Senang Itu Di Kepalanya Artinya Dia Bisa Oh Ternyata Bisa Juga Begini Itu Bikin Kita Happy Gak Mesti Di Depan Ini Jadi Interaksi Itu Ternyata Juga Penting Contoh Misalnya Kayak Permainan Permainan Tradisional Jaman Dulu Kita Yang Apa Main Jaga Misalnya Itu Hal Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Menyampaikan Hal Yang Baik Sebelum Kita Ngasih Diskusi Kita Eksersize Dulu Jadi Energinya Keluar Kalau Dia Udah Ngerasa Nyaman Pasti Dia Akan Duduk Dan Tertarik Bagi Salah Contoh Misalnya Ada Di Bandung Dulu Di Bawah Kolong Jembatan Itu Ada Kayak Lapangan Street Soccer Lapangan Main Bola Yang Memang Didesain Semikian Rupa Sama Teman Komunitas Di Sana Itu Lapangan Itu Dipakai Untuk Melakukan Penyeluhan Narkoba Orang Bingung Gimana Caranya Memang Sambil Main Bola Lagi Nendang Bola Ada Orang Yang Ngomong Ternyata Enggak Jadi Sebelum Dan Setelah Permainan Itu Memang Diadakan Edukasi Dulu Terus Dia Main Nanti Beres Main Jangan Dibubar Ya Di Konsep Memang Dibubar Nanti Kita Duduk Dulu Terus Cerita Cerita Pada Saat Relax Itulah Setelah Dia Mengeluarkan Banyak Energinya Mereka Duduk Disitu Disitulah Baru Dimasukin Konten Konten Yang Memang Kita Ingin Sampaikan Jadi Alternatif Itu Sangat Bisa Dilakukan Karena Memang Aktivitas Di Generasi Atau Keolah Muda Ini Harus Ada Dua Dan Mobilisasi Supaya Energi Yang Besar Tadi Tidak Terpendam Kedua Informasinya Memang Yang Harus Sekreatif Mungkin Lebih Mudah Diterima Karena Anak-anak Muda Pada Saat Dia Kurang Menarik Dengan Teknologi Atau Tampilan Yang Disajikan Di Era Digital Itu Pastinya Dia Tinggalkan Dan Itu Yang terjadi Hari Ini Kenapa Akhirnya Banyak Anak-anak Yang Nah Bosun Pak Guru Ngomongnya Gini-gini Aja Malah Dia Tidak Terlalu Tertarik Tapi Pas Begitu Dia Dikasih Material Dengan Bentuk Digital Dan Langsung Tertarik Tapi Begitu Dalam Digital Gerakan Gak Ada Dia Diam Terus Nonton Nah Sementara Energi Yang Gede Ini Memang Disalurkan Nah Itu Jadi Ini Yang Terjadi Hari Ini Di Kau Ulam Ulam Tantangan Dengan Era Digital Itu Gerak Fisik Secaranya Dia Kurang Ditambah Tingkat Menariknya Itu Juga Mungkin Perlu Kita Kemasannya Itu Yang Jadi Penting Kemasan Berarti Generasi Z Ini Mau Nggak Mau Mereka Memang Melihat Kemasan Ya Bang Cara Masya Kita Tadi Terkait Di Segmen Awal Abu Ubaidah Ibn Jarrah Menampakkan Loyalitasnya Bahkan Ini Nggak Main-main Ya Bang Kalau Nggak Nggak Siap Maksudnya Nggak Siap Menerima Berita Ini Aja Kayaknya Gimana Yang Dihadapi Sendiri Orang tua Bapak Kandung Sendiri Dibunuh Kalau Cerita Loyalitas Ya Udah Di Level Puncak Tertingginya Tapi Mungkin Jadi Pertanyaan Bagi Kau Ulam Udah Apakah Loyalitas Adan Berlepas Diri Terhadap Sesuatu Yang Memang Mungkin Dibenci Dibenci Oleh Allah Itu Kesirikan Apakah Kita Memang Berlepas Diri Terhadap Sesuatu Kita Harus Membencinya Dan Apakah Ketika Kita Memang Membenci Sesuatu Itu Udah Pasti Kita Menzolimi Terakhir Terkad Terkait Dengan Loyalitas Minimal Sikap Yang Kita Lakukan Adalah Menampakkan Kebencian Pada Sesuatu Yang Memang Allah Dan Rasul Benci Apa Diantaranya Kesirikan Kekufuran Kemanafikan Karena Tiga Hal Inilah Yang Menjadikan Seorang Itu Penghuni neraka Ya artinya kita berusaha untuk Menjauhkan itu dari diri kita Jangan sampai itu terjadi Bukan istilahnya Sudahlah dikasih poin saja yang ada masalah Gak bisa, ini perkara yang penting Dan ini terjadi pada Abu Ubaid dan Ibn Jawa Sikap Coba kalau kita lihat sikapnya ini Pada saat orang-orang Berhadapan dengan Abu Ubaid dan Ibn Jawa Orang-orang gak berani Semuanya menyingkir Hanya satu orang saja Nah pada saat satu orang ini Abu Ubaid yang menyingkir Kenapa dihadapannya orang tua Dan dia tidak mau membunuh orang tuanya Ini orang tuanya kan seperti itu dia Namun dalam kondisi kemanapun Dia berpindah Orang tuanya mengejar Lalu apakah pada akhirnya dia harus pasrah Dengan dibunuh oleh orang tuanya Karena orang tuanya akan membunuhnya Pilihannya seperti itu Nah pada akhirnya dia menunjukkan Loyalitasnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Dan pada saat itu Yang hanya dipandang adalah Ini pelaku kesyirikan Pelaku kesyirikan Jadi pada saat dia menghindar Dia masih memandang Ini ayahnya Ini ayahnya Tapi pada saat dia membunuh Dia hanya melihat Ini adalah pelaku kesyirikan Yang menentang Allah dan rasulnya Seperti itu dia Dan tidak akan mungkin Dia menyerahkan dirinya sendiri Kepada pelaku Pelaku kesyirikan Yaitu ayahnya sendiri Nah seperti itu dia Nah yang seperti ini Kalau dipraktekkan di zaman sekarang kan sulit Bukan perkara yang mudah Kenapa? Yang seperti ini hanya bisa dipraktekkan Dengan kondisi orang-orang yang punya Keimanan yang kuat Keimanan yang kuat Nah seperti itu dia Dan ini sudah Sudah banyak Dicontohkan oleh para nabi dan rasul Para sahabat Yang mereka benar-benar Konfliknya itu yang paling pertama adalah Dengan orang tuanya sendiri Orang tuanya sendiri Dan mereka menunjukkan Sikap seperti itu dia Nah karena ini Ini bertentangan dengan syariat Allah Langsung dengan fisik Langsung antara Kematian dan kehidupan Kalau hanya sebatas Hari ini mungkin berdebat Ya mungkin kita bisa memberikan Apa namanya Argumen Dan kita pun mengambil sikap apa Lembut terhadap orang tua kita Ya sampai nanti Kapan waktunya dia bisa menerima Kenapa? Karena memang Sama-sama masih satu akidah Kan seperti itu Dan ini kan Sudah beda akidahnya Sudah berlainan akidahnya Yang satu Bertawid kepada Allah Yang satu berbuat syirik kepada Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah seperti itu dia Dan ketemunya di medan perang Nah dan ketemunya di medan perang Medan diskusi ya Iya Jadi kalau Mungkin Apa namanya Ada bahasa Duduk di majelis Kemudian didakwakan Mungkin ini lain cerita Tapi ini antara hidup dan mati Siapa yang lebih Dia dahulukan Allah dan Rasulnya Atau orang tuanya Dan dia sudah berusaha menghindar Ya sama halnya seperti Cerita Abdurrahman Bin Abi Bakar Yang dalam perang badar juga Jadi setiap kali Abdurrahman bin Abi Bakar ini Melihat Abu Bakar Beliau menghindar Beliau tidak ingin Berhadapan dengan Ayahnya Ya Abdurrahman bin Abi Bakar Pada saat itu masih musyrik Sementara Abu Bakar ini Bersama dengan Rasulullah S.A.W Nah ketika beliau Masuk Islam Dia cerita Ya dia menceritakan Kejadian di perang badar Nah apa yang dikatakan Oleh Abu Bakar Tapi kalau aku melihat Engkau Aku akan bunuh Ya Ini antara Orang tua dengan Dengan anak Kenapa Karena pada saat Dia memunuh Dia tengah memunuh Pelaku kesyirikan Walaupun itu adalah Anaknya Nah sama seperti Abu Ubaid yang menjawab Pada saat dia memunuh Dia tengah memunuh siapa Pelaku kesyirikan Dan pada saat dia menghindar Dia menghindar dari siapa Dari ayahnya Dan ini kan Konsep yang berbeda Ya yang harus di Hari yang harus Difahami Nah sekarang Ketika Anak Ya apa namanya Berdebat Berdebat Atau bahkan Berkelahi dengan Orang tuanya Ya sebabnya Perkara dunia Bukan perkara agama Ya perkara Nggak diberikan Fasilitas sepeda motor Ya perkara Nggak diberikan Fasilitas Apa namanya Laptop Ya HP Dan lain sebagainya Sampai terjadinya Perkalihan antara Orang tua dengan Dengan anak Perkara dunia Ini perkara agama Ya Ini perkara agama Jadi sudah Sudah bergeser dia Yang dipertahankan Anak itu adalah Dunianya Dan dia sudah Loyal ke sana Sementara yang dipertahankan Sahabat yang mulia Ini adalah agamanya Dan dia sudah loyal Di sana Bedanya itu Sama-sama loyal nih Sama-sama loyal Tapi loyalnya Untuk apa Apakah loyalnya Untuk agama Ataukah loyalnya Untuk dunia Nah seperti itu dia Allah alam Baik Masya Allah Jazakumullah Kita bacakan pertanyaan Yang sudah masuk Ada pertanyaan Dari Instagram kita At At Rio PRBW Izin bertanya Apakah boleh Apakah kita boleh Kredit sama leasing Dari bank konvensional Tapi akadnya Kita ubah Dengan akad syari'i Fadol Ya ini mungkin Lebih tepatnya Pembahasan Mu'amalah ya Ya Pembahasan Mu'amalah Prinsipnya Ya Kalaupun dia Yang bisa kita pahami Kalaupun akadnya Akad syari'i Kita harus tahu Bentuk akadnya Gimana Ya apa Bentuk akad syari'i Itu gimana Seperti itu dia Nah jadi Butir-butir Akadnya itu Harus kita pahami Benar-benar syari'i Atau tidak Apapun namanya Kalau ternyata Ada keterlambatan Di dalam pembayaran Maka itu sama Jangan riba Apapun namanya Ya apapun Apapun namanya Nah seperti itu dia Jadi Prinsip kita Prinsip Pinjam Meminjam Ya Kita pinjam Dengan orang yang ketiga Kita Orang yang pertama Melakukan akad Dengan orang yang kedua Yang punya barang Dan Orang yang ketiga ini Selaku yang memberikan Pinjaman Ya selaku yang memberikan Pinjaman kepada kita Nah pada saat kita Melakukan akad Pinjam Meminjam Dengan orang ketiga Maka prinsip Pinjam Meminjam Tidak ada tambahan Ya Setiap Pinjaman Yang ada Mengambil Jasanya Kemanfaatannya Maka riba Nah beda Kalau sandainya Orang yang ketiga ini Yang dia Membeli Barang dari Orang yang kedua Sehingga Akad kita itu Dengan orang yang ketiga Adalah akad jual Akad jual beli kredit Bukan pinjam meminjam Hanya saja Lihat akadnya gimana Kalau ternyata Meskipun Akad jual beli kredit Ini diperbolehkan Tapi lihat poinnya Kalau ternyata Ada keterlambatan Ya Di dalam pembayaran Apakah ada konsekuensinya Apakah kena finalty Apakah ada tambahan Kalau masih ada Maka yang seperti ini riba Nah Atau mungkin Kita menjamin Saya gak akan pernah Menunda pembayaran Tapi tetap saja Butir itu masih ada Nah pada saat butir itu Masih ada Dan kita sepakati Dari awal Tanda tangan Walaupun kita bertekad Bayar tepat waktu Tetap saja Kita berhati Setuju dengan akad ribanya Nah seperti itu dia Nah ini Lebih Apa namanya Lebih Detailnya Perinciannya nanti Di bab muamalah Ya di kajian sabtu ya Ya di kajian sabtu Baik Masya Allah Jazakumlah Ya ini Seperti yang diinfo Kajian khusus muamalah Ada di hari sabtu siang Kajian yang diselenggarakan Teman-teman KPMI Medan Mungkin bisa dicek ke Instagramnya KPMI Medan Bang Eka nih Tadi udah Maksudnya Sebelum ke Bang Eka Tadi sedikit Tadi berarti Maksudnya Ketika kita membenci Terhadap sesuatu Atau tadi bahasanya Al-Walo Wal-Baro Benci Al-Baro Loyal namanya Al-Wala Itu Bukan berarti kita Menzolimi Seperti tadi Yang ditunjukkan Sikap oleh Abu Baida Ibn Jaro Adalah Ketika dia melakukan Itu adalah Dia melakukan Melihat itu Pelaku kesyirikan Itu bukan Menzolimi Bukan menzolimi Artinya Sudah memang Dalam kondisi darurat Ya harus dilawan Kalau tidak Dia akan dibunuh Ya dia yang akan Dibunuh oleh si bapak Dan yang membunuhnya Siapa? Pelaku kesyirikan Nah tentunya Dia tidak terima Seperti itu Tidak mungkin Seorang Seorang yang berjihad Di jalan Allah Pasrah ini Ya walaupun Yang membunuhnya itu Adalah kerabatnya sendiri Dia akan tetap Membela Allah dan Rasulullah Harus ada pembelaan Walaupun dalam Pembelaan itu Ya pada akhirnya Dia meninggal dunia Ini lain cerita Tapi kalau yang namanya Pasrah Ya sudah bapakku yang bunuh Tidak ada masalah Nah ini masalah Kenapa? Karena tidak ada Pembelaan di sana Tidak ada Loyalitasnya Kepada Allah dan Dan Rasulnya Dan sampai pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengakui loyalitasnya Sehingga Allah turunkan Surat ini Yang menceritakan Tentang bagaimana Loyalitasnya Abu Ubaidah Ibn Jara Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya S.A.W. Nah demikian Jadi tidak ada unsur Kezuliman di sana Nah demikian Apalagi keluar itu tadi Ustaz Apa namanya Hujah dari Allah ta'ala Ini diabadikan lagi Nah Masha'Allah Gimana Bang Eka Ini kembali ke Kaula muda kita Bang Eka Dengan era digital Ini apakah Ya Tentunya Tadi kan Dengan Dengan Apa namanya Dengan inovasi-inovasi Atau kreativitas-kreativitas Kita mengajak Ke Kaula muda kita Untuk Lebih mengarah Kepada yang Positif Kegiatan-kegiatan positif Tentunya dalam hal Keagamaan Terus nih Gimana Bang Eka Pandangannya Jadi memang Kalau tadi Mendengar Apa yang diceritakan Ustaz Loyalitas Abu Ubaidah Sampai bisa ada Di titik itu kan Tentunya Ada proses Yang dilalui beliau Dan yang paling penting Ada modelnya Dan ada yang Mengajarkan itu Nah ini Tantangan di era digital Bagi Kaula muda hari ini Model Yang disajikan Di platform digital itu Masya Allah ya Kalau di Di komparasi gitu Model yang baik Sama model yang negatif Rasa-rasanya Gen Z ini Lebih banyak terpapar Oleh Profil-profil yang kurang baik Menurut Ana Dan memang Yang jadi masalah Profil yang tidak baik ini Memang diulang terus-menerus Sistem Sistem digitalnya itu Juga mendukung Seperti itu Algoritma itu Betul Ketika dia ada buka itu Muncul Muncul semua Yang berkaitan dengan itu Nah jadi memang Repetisi Atau pengulangan-pengulangan ini Kalau Kalau Ana Coba Mengambil ibruh Dari apa yang Ustaz jelaskan Sampai Punya Kemampuan Membedakan Ana bersikap Seperti ini Ini urusannya Udah dengan Allah Ini urusan akidah Itu kan bukan Persoalan yang Gampang gitu Apalagi di Di dunia yang Tidak seperti hari ini Tapi Ana memahami Kenapa para sahabat itu Bisa sampai Memiliki Etitude lah Katakan yang seperti tadi Loyal dengan akidahnya Dengan Nabi dengan perintah Allah Sampai Allah akhirnya Mengeluarkan sebuah surat Yang memang Mengapresiasi lah Katakan Apa yang memang terjadi itu Itu artinya kan memang Model Yang ada pada hari itu Dan yang mengajarkan Apa yang memang Harus diakini itu Memang bagus gitu Tidak ada distorsi gitu Istilahnya Kalau hari ini kan Di platform digital ini Lagi serius kita denger Kajian online ya Tiba-tiba nanti Ada pop up Nongol apa Keralihkan Konsentrasi itu Klik dulu Memang didengerin gitu Si kajiannya masih Dilengketin aja Tapi matanya kemana-mana Nah sementara kan jadi Berbeda Daya serapnya itu Nah ini tantangan yang lain Di area digital itu Di keulam muda khususnya Memang harus diakui Kalau dalam berbicara Adiksi atau ketergantungan Internet yang Kurang baik ini Kita butuh Menciptakan Banyak model-model Yang Sesuai dengan Karakteristik gen Z ini Artinya model-model yang positif Tentunya yang bisa Memberikan pengetahuan Tentang apa yang sedang Kita diskusikan Misalnya Tokoh-tokoh Islam Tokoh-tokoh yang memang Sesuai sunnah Itu yang memang Mesti sering banyak Disajikan Nah tantangan yang lain Hari ini Kalau kita berbicara konteks itu Hari ini pun Di dunia digital itu Banyak juga kan Subhat-subhat berkeliaran Di situ Dan anak-anak Keulam muda ini Tidak bisa membedakan Mana yang Ini subhat apa Enggak gitu Karena gak ada yang Ngasih tau Dan modelnya memang Sangat mudah sekali Mempengaruhi anak-anak Sekarang itu Kasih aja model satu Terus Repetisi Algoritma tadi Yang dibilang Itu aja terus Diulang-ulang 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 Dan itu yang terjadi hari ini Contohnya apa Itu K-pop-k-pop itu Korea-korea itu Tengok Sampai pakaian Sampai cara berbicara Gaya rambut Segala macem Bisa telek-telek 100% Meniru itu Itu kan membuktikan Bahwa Melalui Digital ini Perilaku seseorang Itu bisa berubah Nah hari ini Kita kekurangan itu Dalam artian yang positif Gitu Kalau kita Kaitkan dengan apa Yang tadi Ustaz jelaskan Nah Di satu sisi Memang Yang Anda lihat Ada kemudahan Di era digital ini Dibanding dulu gitu Tapi kemudahan ini Tidak dibarengi Dengan adanya Sosok Atau profil Atau contoh Dan sorry teladan Yang memang sesuai sunnah Itu yang terbatas Nah kalau dulu Memang secara akses Sulit orang untuk Nyari satu hadis aja Berbulan-bulan Naik Kuda Naik onta Gitu Tapi memang begitu Ketemu Memang ada model Yang bagusnya Gitu Sahabat Rasul Memang clear Disitu Jadi akhirnya Istilahnya Layak itu Anam menempuh Nyari ilmu Berbulan-bulan Begitu jumpa Dapet sesuai Yang memang Harapannya Sekalipun dalam perjalanan Kita juga denger Banyak cerita para sahabat Ada yang diganggu lah Dengan peperangan lah Dijadikan budak lah Tapi pas begitu Bertemu dengan Sosok ataupun Informasi yang diperlukan Memang informasi itu Datang dari satu model Yang pas gitu Nah hari ini Caranya mudah Dapet informasi itu Tapi informasi Di ruang digital itu Kalau kita tidak Punya kemampuan Menyortir Resikonya lebih gawat Sesat Sesatnya bukan Persoalan sesat Dari sisi penampil Aja memang betul-betul Akhidat Dan banyak itu Teman-teman kita yang Tadinya udah pernah duduk Dalam satu kajian Tiba-tiba Terkena dengan Subhat Ini kan Jadi PR gitu Anak denger Beberapa Waktu lalu Diskusi Si Fulan Begini Si Fulan Hah Itu kan Realita yang memang Akhirnya anak mikir Uang digital ini Kalau memang kita Tidak banjiri Dengan model-model Role model yang baik Kita bakal Kehilangan banyak orang Muda Kaulah muda yang produktif Yang mungkin bisa menjadi Alat kita lah Dalam tanda kutip Membantu Da'wah ini Misalnya Nah tapi Kalau kita tidak Membanjiri itu Dengan hal-hal yang baik Dengan yang sesuai Yang kita harapkan Ya Semakin banyak orang hilang Dan itu yang terjadi hari ini Masalahnya Ini PR kita Memang Masalah Gak usah jadi PR bang Kita tanya langsung ke Ustadz Ini masih ada waktu kan Ini memang Ada pengaruh Ustadz ketika kita Misalnya bicara Tentang belajar Atau menuntur ilmu Bagi kita Dan khususnya Kaulah muda kita Ketika kita memang Mudah mendapatkan ilmu itu Juga Nanti gampang lepas Atau Tadi istilah Bang Eka Tadi ya Karena dapetnya gampang Akhirnya hilangnya juga Gampang nih Seperti ya Pak Memang ada Apa namanya Perkataan Barang siapa yang Apa namanya Mengumpulkan Untuk mempelajari ilmu Seluruhnya Ya dia akan cepat hilang seluruhnya Karena yang namanya menuntut ilmu itu dengan Bertahap Ya gak Mustahil Mustahil Kita katakan Satu kali 24 jam Belajar Baca Al-Quran Bisa langsung mahir Itu mustahil Atau dua kali 24 jam Bisa berbahasa Arab Itu langsung mahir Mustahil Karena kebanyakannya ketika Apa namanya paket-paket Belajar bahasa Arab itu Awalnya rami Ujungnya sepi Nah gimana dua kali 24 jam Langsung bisa Langsung bisa berhasil Nah Kalau ternyata menuntut ilmu Itu begitu mudah Tanpa butuh kesabatan Sudah banyak para ulama Sudah banyak para ulama Antum-antum juga bisa jadi ulama Karena dengan mudahnya Ya dengan mudahnya Artinya Dengan kesulitan Ya barang siapa yang tidak merasakan Menuntut ilmu Ya sulitnya menuntut ilmu Kehinaan menuntut ilmu Sesaat Maka dia akan hina selamanya Karena dalam menuntut ilmu itu Butuh kehinaan Butuh menghinakan diri Gak bisa bersantai-santai Ilmu itu gak bisa didapatkan Dengan bersantai-santai Hari ini kita santai dapat ilmu Kita baca Kita searching sudah dapat Nah ini menunjukkan Ketika kita dapatnya cepat Hilangnya juga cepat Kenapa? Besok ditanya lagi Kita gak tahu Eh besok ditanya lagi Kita lupa Tapi dengan Apa namanya Model madual Ketemu Ya apa namanya Langsung kita berpapasan Ya melihat wajah Satu dengan yang lain Itu punya kesan tersendiri Ya Dan disana ada keburkahan Karena kan ada majlisnya Nampak dia ketemu dia Tiga empat orang Kan seperti itu dia Nah oleh karenanya Ya Dengan kita Instant menuntut ilmu Dapatnya cepat Ya hilangnya juga cepat Ya bukan tidak kita pungkiri Bahwa ini salah satu cara Menuntut ilmu sekarang Iya banyak cara Tapi kalau kita lihat Kalau kita gali Bagaimana para ulama Di dalam menuntut ilmu Sampai-sampai Untuk Membeli Kertas Dan tinta Menulis Mereka harus jual genteng Ya Harus dijual genteng Untuk dapat kertas ini Kalau sekarang kan dengan mudah Ya dan inilah Produk hari ini Yang Allah berikan Fasilitas kepada kita Ya bersyukurlah orang-orang Yang bersyukur Ya lalai tetap orang-orang Yang lalai Yang belum mendapatkan Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah seperti itu dia Jadi Hari ini kita lihat Dan Bisa kita katakan lah Yang hadir-hadir di dalam Majlis ilmu Itu juga Jauh dari anak-anak mudanya Ya jauh dari Dari anak-anak mudanya Yang ada anak muda Pemuda masa lalu Yang dia sudah melewati Memang masa mudanya Kan seperti itu Yang Kalau mungkin Sebelum Sebelum Apa namanya Berkembangnya media ini Berkembangnya media ini Kita masih mendapatkan Anak-anak tingkat SMA Anak-anak yang kuliah Duduk di majlis-majlis ilmu AMI Sebagai penyelenggara Dan seterusnya Nah itu dulu Kitanya gitu Nah sekarang Sudah berumah tangga Sudah berubah Yang lainnya Mana ngikut Dan yang seperti ini Kan kita sangat Merindukan Seperti kegiatan-kegiatan Sekolah Seperti pesan dan kilat Ada program keagamaan Nah makanya Mau gak mau Ya harus dimulai nih Yang kita gak bisa Menunggu bola Artinya kita mengejar nih Ya Disana ada Seperti tadi Medan mengaji Go to school Ya memang Yang seperti ini Harus diseriusi Iya Harus diseriusi Jadi bukan hanya Wacana aja ini Jadi memang diseriusi Supaya apa Kita ada langkah nih Supaya gak melulu Dengan media Ya gak melulu Dengan apa namanya Hanya sebatas Melihat layar Kita harus melihat Bertatap langsung Seperti tadi Yang dikatakan Bang Eka Energinya gak keluar Dia Ya karena hanya sebatas Melihat media Kita bisa sambil Tidur-tiduran Iya Dimanapun bisa kan Nah disanalah pada akhirnya Kita gak melihat Gimana adabnya Gimana adabnya Dengarkan kajian Sambil makan Ya Itu dengarkan kajian tuh Ya Khusuknya makan Bukan dengarnya Jadi kita mau Mau ada sesuatu Yang bisa kita buat lah Walaupun kecil Dan mudah-mudahan Ini punya pengaruh Ya punya Punya pengaruh Ada Ada sesuatu yang kita tinggalkan Untuk Orang-orang di belakang kita Seperti itu Dan mudah-mudahan Berkelanjutan Ya demikian Jadi inilah Jadi begitu susahnya Menuntut ilmu Dan sampai pada akhirnya Apa namanya Tidak banyak para ulama Karena memang Butuh kesabaran Ya memang juga Seperti itu Di dalam dakwah Ya walaupun kita Melihat hari ini Dengan segala Fasilitas yang ada Maka tetap Yang namanya Kesan itu Dakwah dengan manual Ya berhadapan langsung Ya adakan kegiatan-kegiatan Seperti itu Sehingga apa Sehingga mengeluarkan Kemampuan energi Yang dimiliki oleh Anak-anak muda Nah demikian Allahuakbar Baik Masya Allah Jadi mungkin langkah berikutnya Mungkin boleh disurvey dulu Dibikin Apanya Apa istilahnya Survey ya bang Survey kecil-kecil Atau observasi Ditanyain di medsos Sekolah siapa yang mau kita datangi Nanti kita cek Dan kita lakukan mungkin penawaran Ke pihak sekolahnya Dari Medan mengaji Gitu ya bang Gitu ya Ustaz Ini memang menarik Kanak-kanak gini Hari ini kan Di kaulah muda tuh Kita dihadapkan Bukan hanya pada Penyebaran informasi Yang jahil gitu Tapi pada pendangkalan akidah Juga banyak Hari ini tuh Dan ini Ini yang jadi Betul-betul Pekerjaan rumah Yang kadang anak juga Kalau duduk Sampai sejauh ini Gitu Dalam tanda kutip Kita dulu ngerasa Udah paling bandel Gitu lah istilahnya Tapi ngeliat Kaulah muda hari ini Masya Allah Mereka seakan berani Memisahkan Ruang gerak mereka itu Dengan agama Kalau agama nantilah Pembahasannya Ini kan kita Mau gitu-gitu ya Sampai udah berani Seperti itu Maksudnya gini Udah lah Wak Gak usah Ceramah nanti aja Di masjid Gak usah disini Kan sampai Sampai berani Bilang seperti itu Artinya Waduh Tapi genzetnya pas ya Tahu manggilan itu Wak Wak Katanya Udah lah Wak Nantilah dulu Katanya Atau bro Dan ini memang Akhirnya Ya kami juga Pada saat Berinteraksi Sama anak-anak Di sekolah Kadang Suka menjadi Apa namanya Bukan risih Kita ngerasa Kok kayaknya ini Ada jarak Yang terlalu jauh Makanya Kalau gak mau Kita mesti Membuat Yang tadi Ustaz bilang Ada kaderisasi Contoh kayak misalnya Kita lihat aja gitu Di beberapa kajian-kajian Yang ada di sekitar kita Yang offline Itu panitiannya pasti Lu lagi-lu lagi Kan gitu tuh Ini kan menandakan bahwa Memang Jangan-jangan Ada hal yang Yang memang Entah itu Memang keinginan Untuk terlibat Seperti yang Ustaz bilang tadi Dalam proses Pengadaan Kegiatan Dakwahnya kah Kegiatan Majelisnya yang memang Kurang Atau memang sebetulnya Apa namanya Tidak ada Sesuatu hal Yang menurut orang tuh Layak untuk kita Terlibat disitu gitu Sementara dalam beberapa Kekajian dari para guru kita Yang memang harus dipaksakan Gitu area-area itu Nah Itu kita gak ngeliat Adanya dorongan Dari Keulang muda Untuk Ayo lah Ayo bangus Anak yang bagian ininya Anak yang bagian ininya Kita jarang ngedengar-ngar gitu Coba Yang ada kan hari ini Kok lah dulu Kok lah dulu Sorong-sorong Jadi kalau zaman kita dulu Kan berebut gitu Pada saat tadi Ustaz bilang Eh ini udah mau Ramadhan nih Kita mau bikin event Pesan kekilat Itu berebut Jadi panitia Tuhan nya tuh Sampai ngalamin Bisa jadi seksi ini 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 Dan itu tuh Sebuah kebanggaan Kita dilibatkan Kenapa? Karena pasti akan ada waktu Kita dipanggil ke panggung tuh Panitia ini Nah itu kan jadi Wah diliat banyak orang Meskipun cuma Dapat ucapan terima kasih Tapi gak jadi masalah Nah hari ini Giro itu yang memang Kalah sama digitalisasi ini Dan Malah orang berebut Untuk Apa namanya Milih di digital Tapi untuk hal-hal yang lain Jadi Aido lah Ini kan jadi Repot gitu Nah ini mungkin Bisa jadi Ini kita nih Bang Usul Usul tadi PR bangnya kan di kaderisasi Masya Allah Baik Masya Allah nih Kita Sudah di Penghujung Podcast kita Mungkin sedikit aja Melanjutkan Atau mungkin sebagai Teaser atau spoiler Untuk segmen berikutnya Dari Sahabat yang mulia Abu Ubaidah Ibnu Jarrah Radiyallah Nah Ada pun poin berikutnya Ini juga cukup panjang Sampai jam berapa kita Makanya mungkin sedikit aja Nanti untuk kita sambung Di pertemuan selanjutnya Nah Ada pun pembahasan Yang bisa kita sampaikan Terkait dengan Abu Ubaidah Itu pada perang Badar Tentunya setelah perang Badar Itu ada perang Uhud Yang kita sudah lihat Bagaimana Dikancah Peperangan Uhud Itu terjadi Luka yang dialami Oleh Nabi kita S.A.W Nah pada saat Para sahabat itu Terpecah Terpecah Dengan kondisi Kekalahan orang-orang Mushrikin Namun disana Khalid bin Walid Yang kala itu Masih dalam kondisi Mushrik Mengambil kesempatan Untuk Merubah posisi Sehingga pada akhirnya Nabi mengalami luka Yang parah Undak Nabi Wajah Nabi Sampai pada akhirnya Abdullah bin Qama'ah Ini Yang Nabi pakai Apa namanya Penutup kepala Penutup wajah Dipukulkan ke wajah Nabi S.A.W Sehingga Lingkaran Yang menutupi Pipi Nabi itu Itu masuk Kedalam Pipi Nabi Sangking kerasnya Ya sangking Sangking kerasnya Masuk Yang menutupi Wajah Nabi Nah disanalah Peran dari Abu Ubedah Ibnul Jarrah Untuk apa Untuk Mengeluarkan Ya rantai Atau besi Yang masuk ke dalam Pipi Rasulullah S.A.W Namun pada saat Beliau Mengambilnya Ya pada saat Beliau Hendak melepaskannya Ini adab yang mulia Beliau tidak Ambil dengan tangan Ya Beliau tidak Ambil dengan tangan Karena Tahu betapa Sakitnya yang Dialami oleh Nabi S.A.W Tapi pada saat itu Dia minta izin Kepada Abu Bakar Abu Bakar yang akan Mengambilnya Lalu Abu Ubedah Minta izin kepada Abu Bakar Agar dia yang mengambil Bagaimana cara Mengambilnya Dia gigit Dengan gigi serinya Sampai dengan keras Dia cabut Ya perlahan-perlahan Perlahan-perlahan Karena kerasnya Sampai pada akhirnya Ketika tercabut Dia pun Apa namanya Tercampak ke belakang Nah pada saat Bagian yang kiri Itu yang kanan Ini yang kiri Yang kiri juga Demikian Abu Bakar Hendak mengambilnya Kemudian Abu Ubedah Meminta Atas nama Allah S.W.T Ya meminta Atas nama Allah Kalau sudah meminta Atas nama Allah Itu gak boleh Ditolak lagi Maka itulah yang Dilakukan oleh Abu Ubedah Dan beliau Gigit lagi dengan Gigi serinya Sehingga dua Giginya tanggal Namun setelah itu Ternyata Allah ganti Dengan yang lebih baik Tidak ada gigi seri Yang lebih baik Kecuali gigi serinya Abu Ubedah Ya tanggal Gara-gara mencabut Ternyata Allah Jadikan Apa namanya Posisinya Dan bentuknya Itu lebih baik Dan itulah Bentuk kecintaannya Kepada Nabi S.W.T Ya pakai gigi Ya pakai Pakai gigi Untuk mencabutnya Bayangkan besi Yang dia tarik Dengan giginya Demi menjaga Rasulullah S.W.T Nah ini peran beliau Di perang Di perang Uhud Nah demikian Bagaimana kelanjutannya Dan Kita belum Belum jelaskan Terkait dengan Ucapan Nabi S.W.T Setiap umat itu Memiliki orang kepercayaan Dan orang kepercayaan Umat ini adalah Abu Ubaidah Ibn Jawa Terkait dengan kisah itu Belum kita Sampai kesana pembahasannya Insya Allah nanti Kita akan bahas Pada kesempatan yang lain Bang Eka Bang Eka mungkin ada tambahan Bang untuk Di penghujung acaranya Jadi terkait Era digital ini Bagi Keulang muda Mungkin Ini juga nasihat Untuk anak pribadi Kemudahan Kemudahan teknologi ini Mesti menjadi manfaat yang baik Manfaat yang banyak Untuk kemasalahan orang banyak Jadi kita boleh Mengoptimalisasi Digitalisasi ini Dengan hal-hal yang lebih baik Karena kemudahan ini Ternyata Kalau tadi kita dengar Apa yang Ustaz bilang Berbeda dengan Apa-apa yang ada Di zaman Rasul dulu Jadi seharusnya Kemudahan-kemudahan ini Justru juga mendorong Giroh kita Untuk lebih Giat lagi belajar Karena Tidak terlalu banyak Effort yang Dikeluarkan Hari ini dengan duduk saja Tapi yang jadi Lebih penting adalah Mau itu offline Mau itu online Dalam konteks Belajar Ya tentunya Harus ada adab-adab Yang memang kita perhatikan Nah ini juga Di dalam era digital ini Karena memang Tantangannya juga Tidak sedikit Kalau lah muda ya Tentunya harus Banyak belajar lagi Tentang adab Mencari ilmu Gitu ya Nah sekalipun itu memang Kita mencari ilmu Di dunia digital Ya tetap juga gitu Adab-adab Dalam mencari ilmu ini Juga mesti diperhatikan Supaya faedahnya Banyak yang terakhir Mungkin Anak Memberikan Saran adalah Batasi diri Dengan Digitalisasi ini Bukan berarti kita Jadi orang yang Anti dengan teknologi Tidak Tetapi ada Ada sisi yang lain Yang juga harus kita perhatikan Yaitu interaksi manusia Secara langsung Dan ini menjadi modal Kita dalam membangun Silaturahmi Kadang-kadang Dengan berjumpa langsung Dan digital itu Ada sense Atau rasa Yang memang Berbeda Sentuhan Bersalaman Pelukan Atau kita mendengar Kelu ke seorang secara langsung Berbeda Dengan apa yang Apa namanya Dengan digital Mudah-mudahan dengan itu Kita bisa lebih Mengasasi manusia kita juga Dan lebih peduli Pada orang-orang Yang memang Memerlukan bantuan Dan mudah-mudahan Dengan kebaikan-kebaikan Yang bisa kita sajikan secara langsung Tidak melalui digitalisasi Bisa membantu Dawah kita lebih baik lagi Demikian Bang Senggara Baik Masya Allah Jazakumullah Khairan Ustadz dan Bang Eka Ustadz mungkin Untuk penutup aja Bagi kita yang di studio Juga teman-teman yang menyaksikan Ustadz Untuk bab terkait Pembahasan faedah Dari Abu Waidah Ibn Jaro Ini kan loyalitas tadi Ustadz Al Al-Walo Walbaro Ustadz Loyalitas dan berlepas dirinya kita Ini mungkin Bisa menjadi penutup Nasihat untuk kita Gimana cara Supaya kita bisa Memupuk Atau melatih lah Untuk kita lebih tepat Bagi kita Untuk berloyal Dan ke siapa kita Berlepas diri Silahkan Ustadz Nah Al-Wala Walbaro itu hanya bisa Diperoleh dengan Memahami Tauhid dengan benar Jadi orang yang mengerti Tauhid Dan perkara-perkara Yang memang ada di dalamnya Dia akan tahu Kepada siapa Dia harus berloyalitas Kepada siapa Dia harus Berlepas diri Sehingga Orang yang tidak Memahami Tauhid Dengan benar Maka tidak Tidak akan bisa Dia berloyalitas Dan tidak akan Dia bisa Berlepas diri Karena dia Tidak akan tahu Kepada siapa Dia harus berloyalitas Dan kepada siapa Dia harus berlepas diri Sehingga orang-orang Yang ingin Memiliki Pemahaman Terkait dengan Al-Wala Walbaro ini Fahamilah Tauhid Dengan benar Kajilah Karena perkara ini Perkara yang memang Aplikatif dalam Kehidupan kita Dengan siapa Kita berteman Dengan siapa Kita berinteraksi Siapa yang akan Kita jadikan teman dekat Siapa musuh kita Jangan sampai Yang pada dasarnya Dia teman kita Kita jadikan musuh Atau yang pada dasarnya Dia musuh kita Kita jadikan teman Karena sebabnya apa? Kita tidak mengerti Tentang Tauhid itu sendiri Nah demikian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufiq kepada kita Agar kita bisa memahami Tauhid itu dengan baik Dan benar Allah Baik Masya Allah Jazakumullah khairan Penjelasan bimbingan Dan arahannya Dan sekali lagi kami ucapkan Terima kasih Jazakumullah khairan Untuk Bang Eka Perhadian Yang sudah mendampingi kita Di podcast spesial Kehulam Benda kali ini Dengan demikian Pemirsa Rosya TV Juga pendengar radio stream Dan mengaji Kita tutup Atau kita Akhiri Pertemuan kita hari ini Mudah-mudahan kita bisa Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Masih di hari dan jam yang sama Insya Allah Itu saja Mudah-mudahan bermanfaat Tentunya untuk kami Pribadi Juga untuk Anda Dimanapun Anda berada Mewakili kurung yang bertugas kami Pamit Kita tutup dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallah mawabihamdika Shadu'allah ilaha ila'antastafirukah Wa tubuh ila'ik Salam